Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi bersama kami Ini saya sama suami lagi di rumahnya Neng Ayu, Neng Putri Karena Alhamdulillah udah ada email Udah mencapai 10 dolar, jadinya harus request pin Karena masih anak-anak Belum tau jadinya, saya bantu Dan langsung aja kita ke dalam karena Bapak udah di dalam Nih Bapak udah di dalam ya Pak Udah Ini disini rame nya banyak suara itu Beee Dan ini Ini Neng Putri sekarang mah udah Udah langsung ya Langsung bikin video gitu ya Neng Alhamdulillah kita mau request pin Dan ini kemarin lombanya penuh perjuangan ya Neng Hasilnya udah keluar belum? Oh si kemarin lombanya Siap, mudah-mudahan ada rezekinya Oke ini selanjutnya kita udah request pin Mudah-mudahan diterima dan Mau panen cabai Ini yang merah boleh diambil gak mah? Boleh Oh boleh Nanti Pak Nanti Pak Tuh banyak banget Oke ini cabainya diambilin Bebas Ini gratis teman-teman Gratis ya mah Masya Allah Di bawah turnuhun Yang ini Pak yang tuanya jangan yang masih muda sayang Nih maaf Apa yang muda paham Iya Sabe yang paham Ini Pak bagus nih Wah Bapak mau ngelir Nih pakai kresek Nih ayu boleh pakai kresek Nanti ngambilnya banyak Atau Neng Gimana ini Ceritanya ceritanya yang lebih besar Tuh 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 putri Dain di dia Tuh 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 Masya Allah Kalo gratis gini Saya seneng Atau Kumaha Ini kita coba ngambil Eh Hesenia Potong Wah tersangka Mohon maaf Di keluarga Dikeluarkan dari kakak Udah Nah dan ini dibantu sama Neng Ayu ngangkatnya Ini bapak mah husyu Kita kalo perempuan mau berisik bapak mah husyu yang metiknya biar hasil Buna Wah nih Nih Besan nih Pak Benah Lalu ini bisa dipotong đő trük mambink Bismillahirrahmanirrahim Kamicomb ini mah gemuk ya neng buntet Sunda udah nah ini kita udah dapet banyak tuh masya Allah alhamdulillah cabai hijau oke setelah ini kita langsung pulang karena udah sore ya pak dan ini udah pulang malahan bapak ngambil tomat ini mohon maaf malah diambilin bapak matanya jeli ya ketinggalin wow yaudah salim dulu semangat selalu hati-hati serang mama di dressing sehari hati ini makasih ya ma ininya peyeknya mama cantik banget hari ini yuk udah pulang dulu assalamualaikum padahal tinggal berdoa semoga cepat disetujui ya dan ini kita jalan karena motornya disana ya pak karena kepegat kayu kita mau pulang selamat menikmati 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 ini pulang beneran ini pulang beneran ini hari bujur panas oke Alhamdulillah ini kita udah nyampe rumah ya Pak iya Pak nih dan Bapak kau Sunda nama nanti ngale lewe teman-teman nah sekarang kita mau masak nih katanya tadi bukan masak sarden masak sabrang cabai cabai hijau di sarden masak sabrang Pak cabai hijau di sabrangan eh Oh ini masak sabrang cabai di pakai sarden jadi bukan sarden yang pakai cabai ini mah cabai ditang pakai sarden ini lagi nah dan ini sih cabai hijaunya mau dibelah jadi dua dulu kemudian dibuang si bijinya ya Pak ya waduh hati-hati atubos ini harus dibuangin apa bijinya oke kita buangin dulu bijinya dan sambil nyiapin bumbu karena bumbunya cuman bawang merah sama bawang putih aja karena ini cabai udah banyak dan ini harus hati-hati teman-teman pedas juga oke kita bantuin dulu suami Oke itu suami saya lagi khusyuk banget mau belahin cabai dan sekarang saya mau ngupas dulu bawang merah sama bawang putih daya teh ukur nafsu ini nama-nama dahar halim seletik berita mana bukan besarnya besarnya kok 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 lada ya oke saya udah selesai ngiris bawang berapa belum selesai ini cabainya lagi dibersihkan dulu dan ini cabainya lagi dibersihkan dulu dan baru dapat segini jadi mari kita bantu tuh krik 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 dan lihatlah teman-teman kemana daek biarin nanti disapu ya nanti tapi kalau dimasak ini enggak enak kalau misalkan ada bijinya nggak enak jadi pahang apa bahasa Indonesia nya pahang halal panas banget Pak tuh nyan ngorain oke ini udah selesai saya cuci lagi dan sekarang mari goreng bawang dan itu dari daun lagi mandi bismillahirrahmanirrahim eh kok belum kan kapan bisi batu batur oke ini bawangnya udah kering langsung aja kita masukin cabainya dulu oke kita tambahkan dulu air oke ini cabainya kayaknya udah lembut jadi sekarang akan saya masukin si sarden kalengnya bismillah wah banyak kita kasih agak banyak aja airnya biar meresap tapi harus hati-hati takut si sardennya hancur oke ini tetap akan saya tambahkan gula sedikit garam dan juga penyedap jadi biarkan dulu mendidih sekarang akan saya tambahkan sedikit gula eh agak banyak aja karena takutnya pedes dan juga kaldu kalau kalau garam kayaknya enggak aja nanti kita coba kalau misalkan kurang garam baru tambah oke kita aduk-aduk dan tunggu sampai rata alhamdulillah ini akhirnya apa ya namanya ya udahlah cabai campur sarden udah jadi dan sengaja agak berair ini kita bagi dua untuk dibawa ke balong aduh kita kecilkan ke balong juga dan untuk disini juga alhamdulillah udah jadi mari kita masukin ke wadah dulu alhamdulillah ini dia sarden campur cabainya udah jadi dan kita bagi dua sama untuk mama ke balong sedikit ewang tapi barokah mudah-mudahan enak dan langsung sekarang saya mau goreng pisang oke bismillah kita goreng pisang ini pisang yang dari dayeni kemarin oke ini kita mari goreng sampai matang oke alhamdulillah oke alhamdulillah ini pisangnya udah matang jadi kita angkat dulu jadi karena untuk emak jadi nggak boleh terlalu kering nanti untuk bapak sampai bener-bener gosong dan goreng lagi pisang goreng oke alhamdulillah ya ma kemarin kita udah daftar monet eh alhamdulillah hari ini dolar udah masuk oke boleh teman-teman cek di etinri hayati sekarang udah ada iklan yang termonet pokoknya terimakasih untuk yang udah dukung udah subscribe dan para youtuber pemula harus tetap semangat ya ma iya mama juga semangat alhamdulillah berhasil iya gimana nih tipsnya ma harus ngapain dan seperti apa kita harus ngejalanin bikin videonya konten-kontennya yang berbeda-beda biar mereka nggak bosen kan iya jadi kita harus optimis juga pasti kita bisa nah iya dan harus apalagi yang masih muda tuh iya dan harus konsisten iya harus konsisten jangan sebulan upload sebulan enggak pokoknya kalau bisa harus bisa lah harus tiap hari iya iya kontennya mungkin jangan-jangan gitu-gitu aja bervariasi bervariasi iya alhamdulillah ma terimakasih teman-teman dan semangat untuk para youtuber pemula iya terimakasih untuk hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye warahmatullahi wabarakatuh terima kasih